Halo, selamat datang di channel review komik dari toko buku Binausaha. Hari ini kita review komik danggu. Danggu ini komik manhua ya. Jadi ini komik Korea gitu ya. Nah ini diterbikan oleh level komik, ini volume 1-2 ya. Ini kebetulan ada, saya tunjukin ya. Ini waktu itu dulu masih harga 22 ribu, ya masih murah. Terus ini masih pakai newspaper ya, kertas koran. Tapi nggak tembus ya, masih mulus. Oke, nah ini salah satu komik manhua yang diterbitkan oleh Alex ataupun level ya. Kalau beberapa manhua itu ada Rule of the Land yang sangat terkenal. Terus ada Yongbi, The Invincible, ini juga bagus banget. Cuman penjualannya nggak tau kenapa nggak gitu bagus ya. Saya nggak tau pembaca Indonesia ini mungkin sekarang yang agak suka ya terhadap manhua. Tapi dulu ya penjualan manhua itu susah banget. Jadi rata-rata orang asal lihat, oh Korea nggak mau asal lihat, Korea nggak mau. Padahal ya, komik-komik Korea itu banyak yang bagus-bagusnya. Salah satu favorit gue ada Shin Angyo. Kalian boleh cek di level komik ya, Shin Angyo itu bagus. Terus pengarangnya juga ada karang Defense Devil. Mark Story ini tiga artnya keren banget. Kalian boleh cek. Nah ini hari ini kita akan review yang Danggu. Danggu ini komik yang terbit tahun 2003 ya. Di Korea sendiri ya, waktu tahun 2006 ya, dia dapat Korean Culture and Content Agency Based Manhua of the Year. Jadi salah satu manga terbaik di tahun 2006, mendapatkan bestselling manhua epic of all times. Jadi, bagus sih. Ini sembilan buku tamat, sudah diterbitkan sampai tamat di Indonesia oleh level ya. Nah, ceritanya ya tentang Yarang. Yarang seorang kesatria Mansin dan anak buahnya ditugaskan ke perbatasan Kugai untuk mencari tahu pemberontakan yang direncanakan kelompok Argon. Namun, di tengah perjalanan mereka diserang sergerombolan yang tidak dikenal. Yarang yang terluka parah menyuruh batu. Ya, ini namanya ya, bukan batu. Beneran batu ya. Anak buahnya ya, untuk menyelamatkan diri sambil membawa anaknya. Sementara itu, komandan Satria Mansin diam-diam merencanakan sesuatu. Apa Yarang berhasil menyelamatkan dirinya, lalu apa yang sebenarnya direncanakan sang komandan. Jadi, ini untuk kalian ya. Mungkin kalian boleh coba sih, sesekali ya, untuk baca komik yang selain terbitan Jepang gitu ya. Yang kemeng-meng-meng-meng gitu. Nah, gambarnya ya. Nah, untuk gambar ya, satu ciri khas manhua Korea ya. Nah, seperti ini gitu. Jadi, mungkin sekilas ya, kita bisa melihat agak rame, agak penuh gitu ya gambarnya. Tapi ya, ini ciri khas mereka. Artinya seperti ini. Cuma nggak kalah ya dengan Jepang ya. Dan salah satu manhua yang sangat terkenal itu apa? Solo leveling ya. Itu yang webtoon, itu juga salah satu best selling manhua ya. Best selling webtoon ya. Nah, dibedain nggak sih webtoon manhua segala macam? Jadi, agak bingung ya banyak pengelompokannya. Oke, jadi gambarnya seperti ini. Nah, ceritanya temanya tentang lebih ke silat ya. Silat, action. Nah, ada satu hal yang mungkin buat kalian ya yang pertama kali baca manhua itu yang agak berat adalah kemunculan toko-tokonya. Jadi, dia bakal muncul banyak toko-toko dan tidak seperti komik Jepang ya, manga ya. Itu ada penjelasannya. Tapi ini nggak. Jadi, kayak tiba-tiba bisa muncul orang dan kita nggak tahu ini siapa gitu. Nanti setelah kita baca, oh baru tahu ternyata ini siapa gitu. Kalau di komik Jepang ya, biasanya dia ada perkenalannya gitu kan. Jadi, artinya seperti ini. Ini sembilan buku tamat buat kalian yang suka ya. Kalian boleh cek, ataupun boleh incar. Saya rasa ini nggak mahal harganya karena tidak semua orang istilahnya cocok ya. Sehingga harganya tidak begitu naik. Padahal ini salah satu kemanhua yang bagus. Ini yang volume 2. Salah satu best selling lah ya. Sampai sekarang itu sebenarnya rule of the land. Ini untuk manhua. Nah, saya rekomen Yongbi. Yongbi juga keren banget. Tapi tidak semua orang suka. Nah, ini bagian belakang ada catatan ya. Dari pengarangnya. Nah, untuk iklan bagian belakang ini saya rekomen. Nah, Altair ini bukan kalian yang suka MMA. Ini teknikal banget komiknya. Tentang penjelasannya sangat detail. Kalian boleh. Kalau kalian suka MMA, UFC gitu kan. Kalian boleh baca. Terus, Yugo ya. Yugo ini salah satu komik yang sangat berat ya. Tentang-tentang sudah tau lah ya. Ichiro ini bagus banget. Ini lucu-lucu banget. Tentang-tentang ini bagus. Jakin yang high. Oke lah. So-so lah. Oke. Sekian ya untuk review. Oh, ini covernya ya. Yang pakai drop. Jadi, dia gampang kotor. Kalau kalian lihat di sini ya. Dia gampang kotor yang putihnya. Jadi, kalau kalian baca ataupun simpan. Kalau disimpan ya. Harus kalian bungkus plastik. Kalau nggak, dia bakal menguning. Samping-sampingnya menguning. Ya, debunya masuk. Jadi, walaupun lu susun ya. Lu susun begini ya. Debunya juga bisa. Nah, oke. Untuk ini saya review sampai di sini. Sekian ya. Untuk kali ini mungkin. Kita nggak tau ya bakal kapan ya. Masuk komik baru lagi. Ini lanjut lagi PPKM sampai tanggal 9. Jadi, kemarin baru ngobrol ya dengan penerbit ya. Aduh, katanya mereka nggak bisa kerja. Kenapa? Karena PPKM percetakan nggak bisa total gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah toko buku ya. Toko buku utama mereka adalah Gramedia. Dan toko buku mereka itu nggak bisa pasarin dengan offline gitu ya. Terpaksa. Sampai sekarang mereka belum bisa terbitin buku. Karena kalau diterbitin buku ya juga nggak ada yang bisa dipasarin. Ya kan? Kalau harapin online saja juga agak susah. Jadi, ya mungkin semoga lah ya. Semoga ini sampai tanggal 9. Selesai. Penerbit percetakan semua bisa balik normal. Kita semua sehat-sehat saja. Dan pandemi ya di Indonesia, di seluruh dunia bisa segera berakhir. Oke. Sekian review untuk Danggu. Sekian curhat-curhatnya. Sampai di sini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih.